Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini Kalian bisa berdoa terlebih dahulu, agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini Berdoa dipersilahkan Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya Selamat belajar Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Karena ini gratis 3, 2, 1 Mata Kuliah Hukum Adat Modul 2 Kegiatan Belajar 3 Hukum Adat dalam Pembangunan Nasional A. Posisi Masyarakat Hukum Adat dalam Negara Kesatuan RI Topik ini menguraikan tentang posisi masyarakat hukum adat dalam era modernisasi saat ini Pengaruh teknologi komunikasi modern dan kemudahan transportasi menjadikan negara seperti tanpa batas Cara pikir masyarakat yang berkembang, menginginkan kebebasan berpikir dan kebebasan berserikat atau berkumpul Dalam situasi perkembangan seperti ini dapat dilihat bermacam model hubungan antara negara dengan masyarakatnya dalam negara yang demokrasi Masyarakat hukum adat sering disebut juga sebagai suku bangsa Suku bangsa memiliki definisi yang bermacam-macam yang dapat dipandang dari sudut pandang negara Yaitu suku bangsa adalah komponen dari bangsa, nation, dalam pengertian modern Dari sudut pandang modernisasi, suku bangsa adalah komunitas lokal dengan identitas kultural tradisional Bahkan sering disebut masyarakat adat, masyarakat tradisional, masyarakat asli, atau penduduk asli Posisi struktural suku bangsa, masyarakat hukum adat dapat digariskan menurut model hubungan antara negara dan masyarakat dalam negara modern sebagai berikut 1. Model Komunitarian Negara dipahami sebagai komunitas yang berorientasi pada nilai-nilai tertentu dan memiliki identitas yang kolektif dan homogen Negara adalah sebuah komunitas, suatu komunitas yang terintegrasi oleh nilai-nilai kultural tertentu Dalam model ini kontinuitas antara hukum adat dan hukum negara adalah satu dan sama Tidak ada pemisahan antara masyarakat dan negara Negara ibarat sebuah keluarga besar, masyarakat bersifat plural oleh karena itu negara cenderung mengambil nilai-nilai suku bangsa Masyarakat hukum adat, yang dominan untuk mendefinisikan kepentingan rakyat secara umum 2. Model Liberal Bahwa negara adalah suatu totalitas politis yang terintegrasi lewat hukum positif modern yang netral dari orientasi nilai-nilai suku bangsa Meski menerima pluralitas, tata hukum haruslah homogen dan universalistis Ada pemisahan abstrak antara negara dan antara ruang publik dan ruang privat Karena negara terdiri atas banyak suku bangsa maka setiap warga negara dilihat dalam kebersamaan yang netral Artinya, setiap individu dalam masyarakat dilihat sebagai satu objek hukum Bahwa negara memberikan kenyamanan hidup kepada setiap warganya dengan tanpa melihat latar belakang ras, gender, etnis, ataupun agama 3. Model Multikultural Model Multikultural merupakan respons kritis atas liberalisme Model ini mengakui adanya keberagaman budaya atau asal-usul, pluralisme kultural Dengan tetap melindungi hak-hak dari kelompok kultural untuk mempertahankan tradisinya Artinya negara tetap bersikap liberal Dimana suku bangsa memiliki posisi struktural Yakni sejajar dengan kelompok-kelompok lain Seperti kelompok gender, religius, dan sebagainya 4. Model Deliberatif Menurut model ini, demokrasi dalam masyarakat yang majemuk bertolak dari asumsi bahwa Para warga negara dan kelompok-kelompok sosial termasuk masyarakat hukum adat Berdiri setara dalam proses komunikasi politis untuk mengambil keputusan publik Artinya nilai-nilai masyarakat hukum adat yang dominan pun dalam partisipasi demokratis Harus dianggap setara dengan kelompok kultural atau kelompok agama lain Nilai-nilai tersebut harus dikontekskan secara rasional dalam proses deliberasi bersama partisipasi-partisipasi lain Apakah mencerminkan nilai-nilai yang lebih universal? Identitas budaya masyarakat adat tetap diakui negara Dimana budaya yang hidup dalam masyarakat adat harus bisa menyesuaikan dengan kepentingan negara secara keseluruhan atau kepentingan nasional Model komunitarian, multikultural, liberal, tidak dapat merespons kompleksitas dan pluralisme Model liberal cenderung melepaskan individu dari akar budayanya Dari keempat model posisi struktural masyarakat maka yang paling sesuai dengan asumsi demokrasi adalah model deliberatif Dimana unsur-unsur etnis berdiri sejajar dengan unsur-unsur lain Seperti unsur-unsur sosial dan politis, Franz Suseno dalam zamanat Samosir, 2013 banding 93-95 Model deliberatif ini mengakui adanya masyarakat etnis masyarakat hukum 6 adat Iklim masyarakat Indonesia, bukan demokrasi liberal, tapi demokrasi terpimpin Demokrasi yang berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam semua butir yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945 B. Pembangunan hukum Mempelajari sejarah perkembangan hukum adat bermanfaat dalam proses pembentukan hukum nasional Hukum yang mampu mengakomodir semua unsur dalam masyarakat Hukum yang mendasari dan menjadi acuan interaksi yang terjadi dalam masyarakat Jika semua lapisan masyarakat taat hukum maka cita-cita yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 mencapai masyarakat sejahtera, adil dan makmur akan mudah tercapai Saat ini sudah 75 tahun Indonesia merdeka Beberapa peraturan perundang-undangan yang dipakai zaman kolonial Belanda masih berlaku Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kuperdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kupidana Melihat hal ini terkesan pembangunan hukum di Indonesia bergerak lambat Seiring dengan berjalannya waktu, perubahan dan dinamika masyarakat berkembang teramat kompleks di satu sisi Sementara di sisi lain regulasi pembuatan perundang-undangan belum mampu mengakomodir perubahan dan perkembangan yang itu cepat tersebut Hal ini misalnya asas legalitas dalam pasal I Ayat Satu Kupidana yang menentukan Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan Undang-Undang Pidana yang mendahulunya Menurut Barda Nawawi Arief dikutip dari tulisan Lilik Mulyadi Dalam buku Pendulum Antinonim Hukum, Helem, 80 Menyebutkan adanya perumusan asas legalitas formal dalam pasal I Kupidana Hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di tengah masyarakat sama sekali tidak mempunyai tempat sebagai sumber hukum positif Dikatakannya bahwa adanya pasal I Kupidana seolah-olah hukum pidana tidak tertulis yang hidup atau pernah ada di masyarakat Sering ditidurkan atau dimatikan Pada era penjajahan Belanda ditidurkannya hukum pidana tidak tertulis dapat dimaklumi karena politik hukum Belanda saat itu Namun akan dirasakan lain jika hal tersebut masih dilanjutkan setelah kemerdekaan Harusnya nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tetap dipertahankan sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Pada modul 1, bahwa hukum adat berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang dijadikan sebagai pedoman dalam berperilatu bagi masyarakat setempat Artinya hukum adat mengandung nilai-nilai moral yang baik karenanya masyarakat menaatinya Karena itu seharusnya hukum adat menjadi acuan dalam pembangunan hukum nasional dalam semua aspek kehidupan Sudah waktunya untuk melakukan pembaharuan terhadap kumperdata dan kumpli dana dengan menggali nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat Pembangunan merupakan proses dalam mencapai cita-cita, yaitu mencapai taraf kehidupan material dan spiritual yang lebih baik Untuk mencapai cita-cita tersebut, tidak pembangunan ekonomi saja, tapi semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk pembangunan hukum Hukum bertujuan mencapai ketertiban masyarakat, ada kedamaian dan keserasian antara ketertiban dan ketenteraman Ada keseimbangan material dan spiritual, dan negara berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut Keberadaan hukum dalam suatu organisasi negara ibarat fondasi pada suatu bangunan rumah, yaitu memberikan landasan dan arah bagi bidang politik, ekonomi, dan sosial Menurut Fritman, 1967, ada tiga karakteristik hukum, yaitu 1. Stabilitas merupakan objek penting dari hukum 2. Formal bahwa pentingnya tata cara pengaturan interaksi yang terjadi dalam masyarakat 3. Keteraturan dapat direncanakan dan dilakukan dalam perubahan Karakteristik yang disebutkan di atas menurut Sukanto, 2012 menggambarkan fungsi hukum secara tradisional dan sempit karena hanya melihat hukum sebagai sarana daripada hukum sebagai sistem pengendalian sosial Dalam masyarakat yang sedang membangun, hukum berfungsi sebagai social engineering, yaitu sarana mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan Di Indonesia, fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat Hukum sebagai kaidah yang berfungsi untuk menyalurkan arah aktivitas warga masyarakat ketujuan yang dikehendaki Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia, di masa Orde Baru pada Repelitai dinyatakan bahwa Hukum akan merupakan alat penting yang luwes guna mencapai tujuan, yakni menciptakan suatu iklim yang menguntungkan sehingga dapat membantu kelancaran usaha-usaha pembangunan Dalam beberapa repelita berikutnya, definisi tentang pembangunan hukum masih tetap dicantumkan Salah satu karakteristik hukum modern adalah rasionalitas Menurut Raharjo, 2010, tidak mengherankan jika para penyelenggara hukum, legislator maupun penegah hukum lainnya mengambil sikap rasional dalam pelaksanaan tugasnya Dimana seringkali bukan keadilan yang ingin diciptakan, tapi sekadar menerapkan hukum secara rasional Artinya hukum sudah dijalankan jika semua orang sudah berpegang pada rasionalitas itu Dalam perkembangan selanjutnya bekerjanya hukum dalam pandangan liberal seperti itu hanya memperhatikan kemerdekaan dan kebebasan individu bukan meraih tujuan yang lebih jauh, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Menurut Sacipto Raharjo, berbagai rencana rasional yang telah dibuat oleh pemerintah dalam pembangunan hukum, antara lain yang tercantum dalam beberapa repelita, tapi dalam praktiknya tidak dilakukan Agen Eherlich mengatakan bahwa hukum ada di masyarakat bukan dalam produk legislasi, produk pengadilan dan produk ilmu Bahwa hukum itu terlalu kompleks untuk diwadahi di dalam skema-skema rasional Rasionalisasi hukum identik dengan tekstualisasi hukum yang mendorong timbulnya cara berhukum yang didasarkan pada teks Sacipto Raharjo, 2010 Tahun 1975 di Yogyakarta diadakan seminar tentang hukum adat yang menghasilkan kesimpulan, sebagai berikut 1. Hendaknya hukum adat kekeluargaan dan kewarisan lebih dikembangkan ke arah hukum yang bersifat bilateral, parental yang memberikan kedudukan yang sederajat antara pria dan wanita 2. Dalam rangka pembinaan hukum perdata nasional hendaknya diadakan publikasi jurisprudensi yang teratur dan tersebar luas 3. Dalam hal terdapat pertentangan antara undang-undang dengan hukum adat hendaknya hakim memutus berdasarkan undang-undang dengan bijaksana 4. Dengan terbinanya hukum perdata nasional yang sesuai dengan politik hukum negara kita diperlukan hakim-hakim yang berorientasi pada pembinaan hukum 5. Perdamaian dan kedamaian adalah tujuan tiap masyarakat karena itu tiap sengketa hendaklah diusahakan didamaikan Secara formal upaya pembangunan hukum telah diupayakan yang menjadi hambatan adalah dalam praktiknya Hukum dilaksanakan oleh aparat penyelenggara negara yang dipenuhi dengan berbagai kepentingan sehingga memahami hukum bukan untuk pencapaian ketertiban dan kenyamanan hidup masyarakat Tapi memahami hukum dalam makna yang tekstual, sebagaimana dikemukakan Sacipto Raharjo Hal-hal yang disebutkan di atas yang mendorong masyarakat menuntut terjadinya perubahan di era Orde Baru yang kemudian terjadilah era retormasi Dimana hukum tidak saja dilihat secara rasional, tapi hukum itu harus memberikan rasa nyaman bagi masyarakat Oleh karena itu, saat ini di era reformasi, nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalam hukum adat mulai digali kembali Hal itu tercermin dalam beberapa produk penundang undangan yang disusun di era reformasi Antara lain UU No. 32 Tahun 2009 tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup Karena dalam hukum adat terkandung makna filosofis, yaitu pencapaian keseimbungan antara material dan spiritual C. Hukum adat dalam pembangunan Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang mengalami masa transisi, termasuk bidang hukum Masa transisi di bidang hukum, yaitu transisi dari sistem hukum tidak tertulis menuju sistem hukum yang tertulis Walaupun demikian hukum tidak tertulis akan tetap berpengaruh dan bertungsi Hukum tidak tertulis atau hukum adat didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat Yang kemudian bertungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut Sehingga seringkali hukum adat dinamakan A System of Stabilis Interaktional Expectanties Hukum adat mencakup hampir semua bidang kemasyarakatan dan manfaatnya bagi pembangunan hukum adalah 1. Dalam hukum adat dapat merumuskan keteraturan perilaku mengenai peranan atau fungsi 2. Dalam hukum adat perilaku-perilaku dengan segala akibatnya dirumuskan secara menyeluruh Terutama untuk perilaku menyimpang dengan sanksinya negatif Hukum adat merumuskan pola penyelesaian sengketa yang kadang-kadang bersifat simbolis melalui penyelenggaraan upacara-upacara tertentu Hukum adat masih tetap relevan untuk digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi Di mana hukum nasional tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada Hukum adat masih eksis di daerah-daerah di Indonesia Seringkali menjadi persoalan adalah jika hukum nasional tidak sejalan dengan hukum adat maka masyarakat akan memilih pemberlakuan hukum adat Bernard L. Tanya dalam hasil penelitiannya pada masyarakat sabu di Nusa Tenggara Timur mendapatkan kenyataan bahwa hukum nasional tidak selalu kompatibel dengan hukum adat sabu dan dalam kesimpulan dari penelitiannya menyatakan bahwa hukum nasional banyak menjadi beban bagi masyarakat sabu, raharjo 2010 Contoh lain adalah hukum adat yang hidup di Bali Dalam masyarakat hukum adat Bali dikenal institusi pecalang yaitu polisi adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat Bali Pada kegiatan-kegiatan besar di Bali, para pecalang diikut sertakan dalam menjaga keamanan melakukan penjagaan formal sebagaimana tugas aparat kepolisian bahkan para pecalang seringkali melakukan sesuatu yang tidak belum dikerjakan oleh Polri seperti menjaga lingkungan, ekosistem, laut Masyarakat Bali sangat taat dan tunduk pada institusi pecalang Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa diberlakukan secara nasional yang kemudian tatanan hukum adat yang selama ini berlaku dalam mengatur masyarakat lokal harus menyesuaikan dengan penyeragaman yang diatur dalam Undang-Undang tersebut Pemahaman desa menurut masyarakat lokal berbeda dengan desa menurut UU nomor 5 tahun 1979 Terbentuknya desa bagi masyarakat lokal Masyarakat hukum adat karena faktor-faktor teritorial, genealogis dan genealogis teritorial Dimana hubungan sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah sangat erat sehingga adanya pengaturan dalam hukum nasional yang asing bagi masyarakat lokal cenderung membuat gap atau jarak Inilah yang dikatakan beban bagi masyarakat lokal dalam disertasi Benrat karena masyarakat dipaksa untuk tunduk pada hukum nasional Idealnya hukum nasional yang dibuat harus mengindahkan dan memperhatikan nilai-nilai lokal yang hidup pada masyarakat hukum adat Bahwa hukum adat mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan dan pembentukan hukum nasional Sekian kegiatan belajar 3 Terima kasih telah menonton